Intro Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin Shalom, selamat datang kembali di Sego, seputar Gerejo Nah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pernikahan Nah narasumber kita pada kesempatan kali ini adalah Hurake Halo Hurake, apa kabar Bu? Baik, sehat selalu Mas Oke terlihat dari fisiknya yang sehat ya Pastilah Baik Hurake Hurake, Hurake Sebagai pengurus Gereja Hurake ini berperan sebagai apa Bu? Saya sebagai si katekese Mas Si pewartaan Si pewartaan Itu tugasnya ngapain Bu? Apa sebar-sebar koran atau gimana? Jadi tugas dari si pewartaan adalah mengkoordinir pengajaran-pengajaran yang ada di Gereja Mulai persiapan katekumen, calon baptis, persiapan komuni pertama, persiapan krisma, dan juga kita mengkoordinir sekolah-sekolah non-katolik, baik negeri maupun swasta yang tidak katolik Itu kita cari anak-anak yang disana belum punya guru agama, belum mendapatkan pengajaran, nah kita kumpulkan dan kita beri pengajaran di Gereja Sekitar itu Mas, dan juga mempersiapkan kegiatan-kegiatan pewartaan Misalnya ada masa prapaskah, ada mendalaman iman, bulan Maria, BKSN, Advent, dan sebagainya Juga kita mempersiapkan tenaga-tenaga yang mau bergabung dalam pembinaan Jadi guru-guru, bukan saya Mas, semua banyak umat kita libatkan untuk ambil bagian dalam persiapan iman untuk anak-anak Mulai tadi saya katakan mulai katekumen, komuni pertama, krisma, dan juga sakramen-sakramen yang lain Untuk bagian pernikahannya sendiri Bu, itu masuk di bagian apa Bu? Kalau pernikahannya biasanya di seksi keluarga Mas Oh di bawahnya Ibu ya? Bukan, seksi keluarga itu ikut di bidang format CEO Oh di bidang format CEO Cuma ya karena termasuk juga dalam pewartaan ya Kita kerjasama, jadi tenaga-tenaga kalau kegiatan format CEO Juga kadang-kadang ambil dari si pewartaan Begitu juga di dalam pewartaan sendiri Kalau butuh kegiatan tenaga untuk pembinaan ya kita ambil juga dari format CEO Ada jalingan kerjasama Oh berarti itu Bu ya Juga ada sinergi ya Misalnya bersinergi antar bidang itu sehingga juga akan mengetahui tentang perial-perial perkawinan secara katolik gitu ya Bu Oke, untuk prosedur dalam pernikahan secara katolik ini seperti apa Bu? Prosedurnya tentunya Pertama ya lapor Mas ya Namanya mau perkawinan resmi ya Jadi ya harus lapor gereja supaya gereja tahu Nah di sekretariat nanti biasanya mengisi formulir Kemudian kalau formulir semua persaratan sudah terpenuhi Harus mendaftarkan diri kursus perkawinan Kursus perkawinan Nah kalau kursus perkawinannya beres nanti ada penyelidikan kanonik dari pastur paroki Dan juga biasanya ada dua saksi yang mendampingi Kemudian ada juga pengumuman diumumkan di gereja Supaya semua umat tahu bahwa ada pasangan dari anggota gereja kita yang akan menikah Dan biasanya di situ dalam pengumuman ada kalimat Barang siapa di antara para saudara yang mengetahui halangan dari pasangan tersebut di atas Mohon lapor kepada pastur paroki Jadi diumumkan itu kan tujuannya kalau memang dua pasangan itu ternyata ada halangan Akhirnya diketahui sehingga jangan sampai sudah menikah Tapi ada yang protes ternyata ada halangan Itu pengumumannya di seluruh gereja sedunia atau gimana Bu? Nah ya pengumuman jelas di tempat yang bersangkutan Yang akan menikah di paroki perempuan dan paroki pasangannya Kalau pasangannya satu paroki kebetulan ya enak ya hanya di satu paroki saja Tapi kalau pasangannya dari paroki lain Maka ya harus diumumkan juga di tempat pasangannya itu Kalau pasangannya dari luar negeri ya diberitahukan di sana Iya Makanya kan mengisi formulir salah satunya itu kan Mengumpulkan surat baptis terbaru Nah baptis kan tempat dimana dulu di baptis itu kan Kalau di luar negeri ya minta dari luar negeri Iya supaya jelas Oke itu prosedurnya selama berapa lama Bu harus menjalani itu? Kira-kira ya 6 bulan lah 6 bulan? Sejak laporan itu kemudian ada kursus kemudian kanonik dan sebagainya Sampai 6 bulan ini baru boleh menikah secara? Ya kalau pokoknya dalam proses itu semua lancar Tidak ditemukan keganjalan Tidak ditemukan halangan Yang bisa membatalkan ya Loss Lama ya Bu ya? Iya Pacarannya aja saya sudah lama Bu ini nanti ngurus 6 bulan mas Jan Namanya saja mau dipakai selamanya Ya kok Karena cepat-cepat lah Ya gak boleh cepat-cepat ya Bu ya Selamanya Harus betul-betul disiapkan Dengan apa namanya disiapkan dengan sungguh-sungguh Karena memang kan kita tahu perkawinan katolik itu Gak boleh di apa Gak boleh ditawar Sekali seumur hidup Wah ini kan munugami dan tak tercerahkan Waduh Waduh Beto aneh kuren Iya Dan menyeramkan Gak lah Kalau menyeramkan kan gak ada lah Perkawinan buktinya Rame Rame Iya Masih banyak yang menikah kok Iya Oke Bu Untuk kursus persiapan pernikahan sendiri Itu bagaimana Bu? Bisa diceritakan atau dijelaskan Seperti apa itu? Kalau di gereja kita Kebetulan ada tiga orang bagiannya ya Yang kursus perkawinan Pak Sismadi Pak Untung Sama Pak Markus seluruh Jadi Pasangan yang akan menikah menghubungi Tiga orang ini Siapnya kapan Kursusnya Sama-sama tidak ada halangan waktu ya Tapi gak boleh sehari langsung Tiga orang beres Nanti ilmu ini kebuken mas ya Jadi ya Satu-satu mungkin Minggu ini dengan Pak Untung Minggu depannya dengan Pak Markus Minggu depannya dengan Pak Sismadi Ada tiga orang di sini Tiga tim untuk mempersiapkan kursus perkawinan itu Sehingga ilmu-ilmunya Pengetahuannya bisa optimal Jadi Akhirnya hakikat perkawinan katolik itu sendiri Betul-betul bisa dipahami Oleh pasangan yang akan Melangsungkan perkawinan Begitu Oke Setelah kursus perkawinan Terus ada apa lagi Bu? Ada Penyelidikan kanonik Penyelidikan kanonik Itu dengan Romo Dengan Pastor Parogi Ngapain Romonya Bu? Nah Yang tahu Romonya sendiri ya Tanya saya Harusnya sampai yang tanya Romo ya Oh gitu ya Romo ngapain Ada satu koordinasi Oh nanti saya yang akan begini-begini-begini Tugas itu apa? Cuma seperti yang pernah saya baca-baca ya Atau dialami sendiri ya Bu? Ya Di hukum kanonik itu Bahwa ketika penyelidikan kanonik Harus bersama Mas ya Enggak sendiri-sendiri Ya pertama Sendiri-sendiri Pak perempuannya Kemudian laki-lakinya Setelah itu berdua Oh di wawancara Romo? Di wawancara ya Jadi personal Apa yang mungkin salah satunya Mau melangkah ke perkawinan itu Tujuannya apa Terus Selama ini pengenalannya Pribadinya Sudah mantep Nah pokoknya Istilahnya di penyelidikan kanon itu Memantapkan Hakikat perkawinan itu Ada Apakah sungguh-sungguh sudah paham Karena ya seperti tadi Saya katakan kembali Bahwa perkawinan katolikan Mulugami Dan tak terceraikan Sekali maju Terus gak boleh noleh lagi Langsung lurus Buku ada apa ya Di depannya Ada batu ada apa Terus gak boleh noleh lagi Balik haluan Lurus saja Begitu Iya Untuk penyelidikan kanonnya sendiri Bukan kalau di Kalau sebagai guru kan Apa namanya Mau ada ulangan siswanya Dikasih kisi-kisi Nah ini nanti ada kisi-kisinya gak? Iya Kelihatannya begitu Dikasih kisi-kisi Iya Jadi ya ditanya Pokoknya ya bagaimana Kesiapan mental spiritual Materi ya Namanya Berkeluarga kan banyak hal Nanti yang akan dihadapi Itu semua nanti ditanyakan Siap apa betul Termasuk Apakah Ada Punya ikatan Dengan orang lain Atau tidak Nah disitu Dalam penyelidikan kanonik itu Begitu juga ditanyakan Sehingga kan betul-betul Kalau memang Bebas kan Sama-sama bebas Kan boleh Bersama Menyatukan hati ya Seperti Pasangan Sejauh ini Bu Kalau yang Pernikahan yang pernah Dipersiapkan di Gereja Katolik Santa Monica ini Apakah ada yang pernah Beda agama Bu menikahnya? Pernah Nah itu kalau Seperti itu Bagaimana caranya Supaya tetap bisa Menikah Secara Katolik Kalau menikahnya Ya harus secara Katolik Memang Kita gereja Katolik Artinya Pernikahan beda Agama Entah Katolik Dengan Muslim Hindu Buddha Kemucu Ataupun Katolik Dengan beda Gereja Entah Kristen GKJW Apa Pernikahannya Harus tetap Pemberkatan Pemberkatan perkawinannya Harus di Gereja Katolik Itu baru Dikatakan Sah oleh Gereja Katolik Syaratnya itu Setelah itu Tidak boleh Api-apian Mari Tidak Katolik Tidak boleh Tidak boleh Namanya sudah Gereja Katolik Pemberkatannya Sudah Saya rencananya Mau keliling-keliling Tidak ada lain Nanti kalau Niga Kalau misalkan Beda agama Itu Hanya mendapatkan Pemberkatan Saja Kalau Sakramen Itu kan Pasangan Katolik Dengan Katolik Itu Sakramen Hukumnya Sama Bagi yang Katolik Entah itu Pemberkatan Entah Sakramen Hukumnya Sama Sekali Seumur hidup Punogami Dan tak Terceraikan Maka ini rugi Rugi Dia kan Tidak Kita harus Karena yang Katolik Yang terikat Itu Makanya itu Saya mikir Tapi kok Yang Katolik saja Tapi untuk ininya Tidak berlaku Karena memang Beda Keyakinan Terus Anda Saratnya juga Mas Kalau Sudah Berkeluarga Jadi ketika Penyusukan Kanonik Yang mau Pemberkatan Perkawinan Beda agama Tadi Di Harus Siap Yang Katolik itu Harus Bersedia Dan siap Menjauhkan Diri Dari Istilahnya Dari Keyakinan Yang membahayakan Termasuk Siap Mendidik Dan membesarkan Anak-anak Yang akan Dilahirkan Secara Katolik Dan itu Pasangan yang Beda agama Harus setuju Kalau tidak setuju Tidak bisa Oh maka Tidak bisa Dilaksanakan Di dalam Gereja Oke Lalu ribet Memang Jelimet Mas Katanya Menikah Mau cari Enak Tapi Susah Waku Bulan Juga Awalnya Juga Sama Agama Masih 6 Bulan Beda agama Belum Lagi Ada Hal-hal Prinsip Yang Tidak Sesuai Tentu Akan Semakin Ribet Lagi Bu Raquel Tadi kan Bu Raquel Bilang Bahwa Kalau Dalam Pernikahan Secara Katolik Anaknya Nanti Harus Dididik Secara Katolik Nah Dididik Secara Katolik Ini Dalam Konteks Beda Agama Tadi ya Bu Pernikahan Beda Agama Secara Katolik Itu Yang Dimaksud Mendidik Anak Secara Katolik Itu Bagaimana Yang Jelas Yang Pertama Harus Dibaptiskan Jadi Beriman Katolik Selanjutnya Kehidupan Imannya Doa Doanya Cara Dia Namanya Istilahnya Penghayatan Hal-hal Baik Ya Harus Dididik Sesuai Dengan Ajaran Iman Katolik Berarti Anak Itu Ketika Bekawinan Katolik Anaknya Nanti Harus Dibekali Dengan Ajaran Ajaran Agama Katolik Dan Ini Tidik 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 Harus Mau Nggak Mau Harus Mau Dan Tanggungjawab Bagi Yang Katolik Maka Harus Betul-betul Dia Siap Dan Kuat Dalam Apa Perjalanan Berikutnya Jadi Telah Dan Iman Bagi Anak Anak Ini Saya Yang Bersok Bagaimana Apakah Bisa Menjalankan Itu Maksudnya Memberikan Contoh Susah Mungkin Kalau Kita Hanya Orang Tua Yang Menyuruh Ayo Geraja Ayo Dibaptis Tapi Setelah Itu Tidak Memberikan Tuntunan Kemudian Contoh-contoh Teladan-teladan Yang sesuai dengan Ejaran Katolik Kan juga Berbahaya Termasuk Dosa Jelas Sekarang Bersambung Anak Sopo Masuk Tanggung Japai Burahaya Masuk Tanggung Japai Guru Di Sekolah Anak Sopo Burahaya Untuk Pengalamannya Selama Selama Kepengurusan Ini Ada Hal Yang Unik Terkait Dengan Pernikahan Mungkin Ada Pasangan Pasangan Yang Lucu Atau Bagaimana Yang Antik Pernah Demikian Ada Pasangan Itu Disini Tidak Tahu Dulu Menikah Secara Apa Tiba-tiba Datang Ke Geja Minta Diberkati Lagi Sakramen Terus Kan Walaupun Sudah Tua Walaupun Katakan Sudah Menikah Kan Kita Tetap Minta Bukti Bukti Perkawinannya Dimana Terus Dilaksanakan Secara Apa Nah Dari Bukti Itu Ternyata Pasangannya Itu Salah Satu Bapaknya Itu Pernah Terikat Perkawinan Di Lain Tempat Nah Akhirnya Ya Kerejaan Gak Bisa Dibatalkan Gak Bisa Memberkati Karena Dia Masih Terikat Perkawinan Dengan Yang Lain Tapi Ternyata Beberapa Tahun Kemudian Pasangannya Itu Meninggal Mas Loh Iya Jadi Ada info Memang kan Mereka Sudah Pisa Jadi Sudah Pisa Lama Hidup Di Jawa Ketemu Orang Di Jawa Akhirnya Meningkat Dulu Peristi Pertama Dengan Di Luar Di Luar Jawa Setelah Belum Cerai Dia Lari Cari Pekerjaan Di Jawa Tidak Tau Bagaimana Pokoknya Akhirnya Sama-sama Memutuskan Hidup Sendiri Sendiri Ini Ketemu Dengan Orang Yang Disini Mau Menikah Tapi kan Karena Persyaratan Tadi Surat Baptis Yang Terbaru Ya Jelas Kalau Dari Sana Menyatakan Masih Ada Hubungan Perkawinan Dengan Pasangan Yang Dulunya Akhirnya Akan Dibatalkan Tapi Beberapa Tahun Kemudian Ada Kabar Pasangannya Meninggal Nah Kalau Ini Sudah Pejala Sudah Meninggal Gak Mungkin Jenasa Dikaminkan Disakraminkan Atau Diberkati Akhirnya Mereka Mengajukan Kembali Bisa Tapi Saratnya Tetaplah Mengaku Dosa Itu Pasti Karena Bagaimanapun Mereka Sudah Hidup Bersama Dengan Sebelumnya Ada Melanggar Aturan Aturan Yang Umit Itu Begitu Ya Nekat Ada Orang Gak Gitu Gak Oleh Sik Nuekat Nek Ditak Kone Ya Barangkali Coba Coba Ada Barangkali Bu Onok Kemudahan Barangkali Khusus Tahun ini Ada Dispensasi Gereja Mas Mulai Aku Cilik Sampai Sekarang Saya Belum Ada Yang Namanya Tawar Menawar Ada Pajak Kemudian Kemudian Tidak Ada Ganti Nang Kromos Apa Ya Tidak Bisa Kalau Itu Mungkin Ada Ini Rame Soal LGBT Ada Yang Pasangan LGBT Katolik Ingin Menikah Secara Katolik Itu Kalau Di Gereja Kita Kebetulan Tidak Ada Tidak Tau Kalau Kita Baca Ada Kalau Di Gereja Kita Tidak Ada Dan Walaupun Mungkin Ada Tetapkan Gereja Itu Memutuskan Tidak Boleh Dan Bukan Kodra Gereja Walaupun Jaman Semakin Menggila Orang Semakin Toleransinya Tinggi Tetapi Yang Namanya Perkawinan Ya Tetap Perempuan Gak boleh Perempuan Dengan Perempuan Lagi Lagi Dengan Lagi Lagi Nanti Anaknya Gimana Apa Ya Bisa Bunya Anak Dia harus Mendidik Anak Secara Katolik Kalau Sejenis Apa Ya Bisa Bunya 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 Memang Itu Hal Yang Aneh Oke Ada Lagi Fenomena Tentang Hamil Diluar Nikah Aduh Aduh Kalau itu Bu Misalkan Ada pasangan Katolik Dengan Katolik Terus Pacaran Terus Akhirnya Ah Mama Papahan Ah Terus Akhirnya Akhirnya Terus Tes Tes Kesuburan Nah Itu Bagaimana Bu Kalau ada Peristiwa Seperti itu Semuanya Ditangkapi oleh Gereja Katolik Dalam Dia Mau Mengurus Untuk Pernikahannya Apa Namanya Sama-sama Sudah Datang Jelas Itu Sudah Dosa Besar Ya Kalau Gereja Kalau Tidikahkan Salah Malah Membuat Dosa Tapi Kalau Ada Istilahnya Ada Reksa Pastoral Jadi Reksa Pastoral Itu Kebijakan Kebijakan Yang Boleh Diambil Oleh Pastur Parogi Ketika Menghadapi Salah Satu Persoalannya Seperti Ini Jadi Kan Ya Ditanya Dalam Penyelisikan Kanan Betul Ini Hamil Itu Dengan Ini Sama-sama Kalau Memang Sadar Ya Akhirnya Boleh Mengajukan Perkawinan Tetapi Harus Mengaku Dosa Bahkan Kalau Bisa Biasanya Suruh Nunggu Lahir Dulu Tapi Kalau Nunggu Lahir Akhirnya Bingung Atau Perkawinan Atau Kelahiran Anaknya Bapak Cuma Ya Mungkin Ada Pernah Terjadi Tetap Dinikahkan Tapi Harus Mengaku Bus Namanya Sudah Penyesalan Harus Ada Pertobatan Nunggu Lahir Dulu 9 Bulan Ya Bu Katakan Normal 9 Bulan Tunggu Bapak Ibunya Nikah Pelajaran 6 Bulan 15 Bulan Baru Dapat Nggak ada Kejelasan Secara Ininya Negaranya Oke Oke Bu Raquel Apa yang Spesial Dari Menurut Bu Raquel Tentang Bu Raquel Perkawinannya Secara Katolikan Bu Iya Pastilah Apa yang spesial Bu Dari Perkawinan Katolik Yang spesial Yaitu Tadi Mas Awal Melugami Dan Tak Perceraikan Ini Bagi saya Adalah Sesuatu Yang Spesial Jadi Sekarang Dengan Dulu Mungkin Pasangan Kita Jelas Beda Menurut Menurut Saya Mulai Rambut Tapi Namanya Sejak Awal Dikatakan Harus Setia Seumur Hidup Harus Dijalani Ya Mungkin Dalam Perjalanan Kadang Ada Selisih Paham Pasti Tetapi Kalau Saya Bagi Saya Sendiri Justru Ada Perkawinan Sekali Seumur Hidup Itu Membuat Kita Hati-hati Dalam Melangkah Dalam Apa Karena Apa Ini Harus Kita Awet Awet Soalnya Sepanjang Hayat Istilahnya Menjadi Teman Kita Harus Jalan Terus Karena Kalau Nuruti Apa Namanya Bilang Bosen Kita Dengan Yang Lain Artinya Ketika Berteman Dengan Siapapun Kadang Mengalami Hal-hal Lihat Kekurangan Kelebihan Itu Pasti Selalu Ada Ada Orang Kurang Kita Sendiri Juga Ada Kekurangan Ada Kelebihan Ada Kekurangannya Setiap Orang Pasti Tidak ada Alasan Dalam Kekurangan Katolik Itu Akan Adanya Perceraian Apapun Alasannya Tidak Bisa Oke Kira-kira Saya akan Menikah Secara Apa Kita Nantikan Kayaknya Katolik Katolik Oke Buk Pertanyaan Terakhir Buk Apa Pesan Yang ingin Buk Sampaikan Kepada Pasangan Pasangan Yang mau Menikah Maupun Pasangan Muda Artinya Pasangan Yang Baru Menikah Jadi Pesan Saya Kalau Mau Menikah Dipikir Sungguh Ojuk Gerusak Dipahami Betul Saya Itu Sering Guyon Sama Anak-anak Yang Minta Tanda Tangan Persetujuan Mau Menikah Saya Bila Mas Menikah Tidak Enak Bisa Saja Menikah Tidak Enak Aku Soal Tidak Enak Dalam Arti Apa Dalam Arti Itu Tadi Kan Harus Menjadi Satu Apa Yang Kita Inginkan Kadang Tidak 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 Bisa Diwujudkan Kita Harus Bersama Sama Menghargai Apa Pasangan Kita Supaya Sejalan Tadi Nah Kuncinya Kan Itu Satu Adalah Kasih Kuncinya Satu Kasih Katolik Itu Kasih Yang Berkurga Yesus Mengasihi Manusia Tetapi Bukti Pengorbanannya Mati Di sana Sama Kalau kita Bilang Kasih Mengasihi Pasangan Kita Pacar Kita Kalau dia Tidak Mau Berkurban Nonsense Namanya Namanya Kasih Itu Pasti Identik Dengan Berkurban Pengorbanan Termasuk Berkurban Ego Ego Kita Keinginan Keinginan Yang mungkin Dulu Waktu Belum Menikah Keinginanku Seperti ini Setelah Dengan Pasangan Hidup Ternyata Ketika Menyampaikan Keinginan Dia Tidak Setuju Ini kan Juga Harus Apa Namanya Dipendam Ini kan Salah Satu Bentuk Berkurban Juga Merelakan Apa yang Jadi Keinginan Pribadi Mungkin Tidak Tidak Diteruskan Demi Kebersamaan Di dalam Keluarga Demi keutuhan Keluarga Karena Hidupnya Juga Bukan Lagi Sendiri Harus Memikirkan Sudah Berpasangan Berpasangan Jadi Sekali Lagi Untuk Kau Muda Betul-betul Dipertimbangkan Masak-masak Karena Memang Perkawinan Katuli Sekali Seumur hidup Munugami Dan Tak Tercerrakan Begitu Mas Bisa Saya Sampaikan Terima kasih Apa yang sudah Ibu Sampaikan Semakin Membuat Saya Kepikiran Dan Semoga Saya Bisa Bisa Mencerna Dengan Baik Dan Yang Menonton Juga Bisa Mengerti Maksud-maksudnya Dari Apa yang sudah Disampaikan oleh Bu Raquel Baik Bu Raquel Terima kasih Atas Waktunya Kita Akhiri Dengan Tanda Kemanangan Kristus Dalam Nama Bapak Dan Putra Dan Kudus Amin Terima Tanda